. Untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat serta memperlancar mobilisasi, Pemerintah Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengalokasikan anggaran dana desa tahun 2023 ke beberapa titik, diantaranya untuk drainase, TPT dan juga betonisasi jalan lingkungan. Ketua TPK dan LPM juga sangat berperan dalam pengawasan pekerjaan, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Yang sekarang dilaksanakan itu sudah berjalan sekitar 80% dari dana desa. Berarti untuk semua lima titik tersebut dilaksanakan secara bersamaan? Setiap bersamaan. Antusias dari masyarakat sendiri, Pak, atau swadaya dari masyarakat ada, Pak, dalam perlaksanaan ini? Swadaya masyarakat itu dari tenaga kerja ada. Nah, harapan Bapak dengan adanya dana desa pengalokasi lalu untuk ke depan? Ya, sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan dana desa ini untuk kegiatan pembangunan di masyarakat. Juga kepada masyarakat yang menggunakan ataupun yang memakai fasilitas ini, kami di Himbo juga harus benar-benar dipelihara atau dijaga ya. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh TPK beserta masyarakat tersebut mendapat respon positif dari Prasetyo selaku Kepala Desa Banjarwangi. Warga juga ikut sumbangsi melalui swadaya, sehingga pekerjaan saat ini sudah mencapai 80%. Radar informasi mengabarkan dari Banjarwangi Ciawi. Terima kasih telah menonton!